selamat pagi teman-teman trader yang berbahagia semoga pagi ini di hari jumat kita semua berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa oke teman-teman semua pada pagi ini saya akan memberikan sedikit briefing terhadap mata uang New Zealand USD ini adalah pasangan Kiwi ya oke kenapa Kiwi karena saya melihat ada sebuah potensi besar pada mata uang New Zealand ini oke teman-teman semua ini adalah tampilan dari monthly ya tampilan bulanan bulan dimana bulanan apabila kita menarik sebuah trendline dari bottom tahun 2000 ini sudah menyentuh level support dari tahunan gitu ya jadi saya melihat disini ada suatu probabilitas yang sangat besar sekali dimana penggunaan trendline ini mungkin pada video yang akan datang saya akan membahas tentang trendline bagaimana memaksimalkan trendline dalam cara analisa yang sangat-sangat sederhana dan mudah ini ada tampilan dari monthly dimana kita melihat level support yang saya tarik ini membentuk garis diagonal yang sangat-sangat dinamis namun sangat kuat sekali kalau kita lihat fungsi dari trendline pada New Zealand memang tidak semua mata uang bisa menggunakan cara analisa yang sama walaupun bisa sama tetapi kalau pada mata uang New Zealand terhadap USD fungsi dari trendline sangat-sangat powerful sangat apa ya sangat-sangat elegan dan mudah untuk diterapkan nah inilah tampilan dari monthly kita melihat disini pagi ini saya coba coba apa coba mempetakan membuat mappingan kalau teman-teman yang sudah menyaksikan video terdahulu saya mengatakan bahwa open tahunan open bulanan open mingguan open harian bahkan open 4 jam dan satu jam akan menjadi titik tumpu tempat harga berhenti dan melanjutkan perjalanan nah teman-teman semua ini adalah garis open januari pada tahun yang lalu 2019 kita melihat disini dia berfungsi sebagai resisten oke dan harga bulan Desember sebenarnya sudah melewati harga pembukaan tahunnya sendiri gitu ya sehingga kalau kita melihat pada tampilan monthly kalau pada frame 4 jam kita melihat memang sudah terjadi dari breakout bulanan dan kita bisa melihat pembukaan tahun ini persis sama berada di harga pembukaan bulan Januari tahun yang lalu sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang secara aktual bahwa harga tahun lalu sebenarnya terjadi menjadi candle ranging ya ini adalah candle buli setahunan dengan bodi yang sangat tipis antara open ke close akan membentuk bodi dengan dong lejet doji a dong dede shadow ke bawah ini adalah shadow tahunan bagian high tahun lalu ada di sini membentuk shadow atas ya ini adalah shadow atas tahunan jadi tampilan candle candle tahun lalu ini adalah candle doji sebuah salib ya sebuah doji di sini nah kalau kita teliti lebih jauh ini adalah open tahun 2017 berada di sini teman-teman semua dia juga berfungsi sebagai resisten pada tahun yang lalu di sini oke selanjutnya open tahun 2018 berada di atas oke oke ini hanya sebuah intermeju sebuah apa namanya melihat sesuatu dari time frame yang besar oke ini sekarang adalah tampilan manli dimana open press nya sama persis berada di tahun yang lalu di sini sehingga kita melihat bahwa ada ruang yang belum terisi pada bagian atas berada di sekitaran sini ya sedangkan ruang bawah bisa sampai di sini karena kita mengambil rata-rata dari tingkat supportnya berada di sini karena di masa lalu itu ada level support juga berada di kisaran harga yang sama di sekitar 65 ya gitu ya nah ini adalah level tingkat supportnya yang bisa kita jadikan acuan untuk frame besar sedangkan tingkat resisten frame besarnya bisa kita ambil pada bagian di sini sebagai tingkat resistennya inilah cara mappingnya oke sekarang posisi harga-harga dibuka sedikit lebih rendah daripada bulan Desember kalau harga yang dibuka sedikit lebih rendah pada umumnya ini akan menjadi ranging setidaknya di minggu pertama ya biasanya sih begitu oke kita lihat kepada weekly kita melihat pada weekly harga membentuk level di sini ini adalah tingkat suplainya atau zona suplainya zona suplain dari weekly ya sedangkan kalau kita mau menarik sebuah pengukuran berdasarkan Fibonacci jadi ukuran yang di sini mungkin sudah terlalu mepet untuk kita letakkan ya tetapi ini masih bisa difungsikan untuk tingkat koreksinya tetapi kalau teman-teman mau menggunakan yang di sini juga boleh gitu ya tetapi intinya bahwa Google bahwa harganya sekarang berkonsolidasi pada level Open januari yang di sini saya melihat ada kemungkinan untuk koreksi ke bawah untuk naik kembali ya karena kalau secara diagonal kita tarik dari sini sudah breakout gitu ya ini sudah breakout ini sudah breakout dan disini kita melihat ini memasuki suatu fase distribusi masa lalu jadi untuk melewati ini juga butuh tenaga yang cukup besar untuk sampai di atas ya ini adalah level distribusi masa masa lalu juga di sini kita lihat di sini neckline nya sebelum di breakout jadi posisinya itu kurang lebih sama seperti yang kejadian yang berada di sini ya oke posisinya kurang lebih sama jadi kalau kita tarik dari atas ke bawah ini baru memasuki 38% ya kalau kita ambil pengukuran pipo tahunan ini memasuki level 38% jadi kalau berdasarkan pengukuran ini memang ada kemungkinan harga untuk melaju ke 50 dan mengisi ruang ke atas ke 61 itu adalah kemungkinan yang paling besar tetapi akan lebih ideal nanti itu terjadi koreksi lagi ke sekiran kisaran sini ya baru mengambil posisi longnya ya ini idealnya sih begitu idealnya sih begitu ya jadi ada ada koreksi dulu karena mengingat bahwa memang secara diagonal sudah breakout tetapi secara horizontal ini akan menjadi level resistant yang belum di breakout sementara ini sementara ini belum di breakout pada tingkat mingguan Oke jadi saya akan mengambil mingguan kurang lebih tingkat supportnya berada di sini inilah tingkat support dari mingguan yang bawah ini adalah tingkat support bulanan sedangkan dan resisten mingguan berada di sini kemudian kalau untuk daily ini untuk tampilan daily kita melihat harga sementara terlihat terjadi penetralisir mulai turun di sini tetapi kalau hal yang terjadi baru satu hari seperti ini ini belum belum mengisyaratkan atau mengkonfirmasi bahwa harga sudah pasti turun karena harga untuk turun tidak 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 secara konstan dan instan untuk langsung turun seperti ini pada umumnya harga selalu berkonsolidasi dulu sebelum melanjutkan suatu reversal seperti ini ya karena ini baru kejadiannya satu hari baru-baru ada satu puncak disini puncak pertama puncak kedua jadi belum belum 100% mengisyaratkan bahwa harganya belum turun oke belum 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 turun ini ya baru ini baru apa namanya menormalkan kenaikan di puncak ini belum mengisyaratkan ini pasti turun biasanya membutuhkan waktu ya minimal minggu depan nah gitu ya kalau dia mau turun minimal itu minggu depan tapi bukan tapi bukan berarti nggak bisa turun ya bisa aja cuma dari historis sejarah pada umumnya harga itu membentuk dua kaki itu ya itu yang minim ya seperti ini membentuk double bottom ya kan membutuhkan double bottom baru naik bahkan sampai membuat triple bottom disini baru naik gitu ya triple bottom minimal tuh mesti ada dua bottom lah kemudian kalau kita lihat waktu naik juga demikian membuat suatu pola inverted pola tri-fendi atau boleh kita katakan inilah inverted di sini terjadi inverted dimana disini adalah naikannya disini baru mulai naik oke teman-teman semua ini tampilan dari weekly ya eh sorry dari bengkel ya Oh dari daily sekarang kita berangkat ke empat jam nah empat jam kita melihat disini ada suatu candle saya perbesar disini saya bersihkan aja ya catnya ya oke jadi disini adalah pembukaan mingguan ya ini adalah mingguan ini adalah bulanan tahunan jadi berada di posisi yang persis kurang lebih sama dengan jarak selisih jadi pada umumnya harga akan berkonsolidasi di wilayah ini antara open tahunan yang saya ganti warna-warna hitam dan ini adalah mingguan biasanya harga akan berkonsolidasi dulu daerah sedia sekitar sini ya dan tingkat support yang paling dekat yang kita punya adalah berada di sini oke di mana di sini kita melihat ada daerah eh equilibrium relatif ini yang paling paling maksimum terjadi koreksinya nanti jadi kalau untuk analisanya ya kita lihat di sini ya kelihatan di sini oke itu supportnya ini resistennya jadi nanti seperti yang saya bilang bahwa harga tidak akan mudah ini kan kan baru membentuk suatu top ya satu puncak setelah di atas jadi belum mengindikasi ini akan turun nah kalau saya melihat ya saya melihat ini sementarkan harga berkonsolidasi sini ada kemungkinan-kemungkinan datang hari ini kanta hari Senin untuk berbalik di kisaran sini ini hanya sebuah kemungkinan ya kemungkinan berbalik ke sini tetapi intinya saya lebih dominan untuk ambil ambil posisi baik kalau sudah terjadi koreksi sampai di kisaran bawah di sini oke pada timeframe satu jam pada timeframe satu jam harga kemarin kan sudah sempat turun ya dan ini adalah pembukaan tanggal dua ini sebenarnya inilah sebenarnya harga ada pembukaan tahunannya Oh sorry ini sari-sari bener ya ini pembukaan tahunannya disini ya oke yang mudah-mudahan harga ini hari ini bisa kembali ke open tahunan disini karena baru-baru masih seger ya untuk tingkat nah koreksinya support sementara yang paling dekat 1 jam berada di sini support 1 jam ya kemudian support yang kedua berada di sini jadi support yang terbentuk di sini ada kaitannya dengan support yang di sini oke support 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 jadi untuk tingkat tingkat resistennya berada di sini menggunakan acuan yang di sini juga bisa kisar adalah support 1 support 2 jadi nanti eh naik dan turunnya akan dipuji tadi picu oleh momentum yang terbentuk nanti oke sekarang kita melihat ini harga sudah mulai lebih kecil ya karena ini masih terlalu awal belum belum masuk pasar dari penutupan pasar jadi kalau untuk besok pagi ini tingkat supportnya akan menjadi acuan support ini akan menjadi acuan tapi memang ada-ada-ada sudah mulai ada konfirmasi sedikit pada tempat untuk naik ini memang sebelum melangkah lebih jauh pada umumnya harga akan kembali open kembali kepada open dan sekarang ini adalah open mingguan dia kembali garis orange dan kalau terjadi kenaikan dia akan ke open januari yang barusan dibuka inilah tempat harga berhenti nanti di daerah sini ya di open tahunan open januari tanggal 2 dan di sini kita melihat ada barisan prajurit sebagai sebuah isyarat harga tempat berhenti pada umumnya harga akan kembali di daerah sini oke itu kira-kira pandangan saya terhadap New Zealand A1 jadi ini dijadikan sebagai bahan perbandingan analisa ini karena ada antara analisa dan trading adalah dua faktor yang sangat berbeda dua hal yang berbeda ya oke sampai disini selamat pagi buat semuanya supaya kita semua tetap semangat menjalani pagi ini di akhir pekan salam